Asmarasi pedang tumpul jilid 23. Gadis kedua. Yang sama? Sinwan tidak diberi kesempatan untuk membantah lagi karena para para jurid sudah memegang kedua lengan dan pundaknya dari belakang dan mendorongnya keluar dari situ. Dia tidak memerontak, maklum bahwa kalau dia menggunakan kekerasan, dia akan berhadapan dengan puluhan orang para jurid dan tentu saja dia tidak ingin berkelahi melawan pasukan pemerintah. Hanya dia diam dia merasa heran mengapa jenderal ini demikian membencinya. Apakah hanya karena dia seorang berbangsa wikhur, atau ada sebab lain? Untuk sementara ini, sebaiknya dia mengalah sambil melihat perkembangan selanjutnya. Dia hanya merasa penasaran karena tadi dia benar-benar melihat si kedok hitam yang gendut itu memasuki hutan. Kenapa si gendut itu tidak tertangkap oleh penjaga, sebaliknya malah dia yang ditangkap? Apakah ada hubungan antara si kedok hitam dengan? Ah, tidak mungkin sama sekali. Biarpun galak, keras dan mau menang sendiri, General Yauti adalah wakil General Suta dan dia merupakan seorang yang banyak jasanya bagi pemerintah, dan dipercaya pula oleh Kaisar. Sin Wan didorong masuk ke dalam sebuah kamar yang kokoh. Agaknya markas darurat ini dibangun dengan lengkap, berikut tempat tahanan pula. Di luar kamar tahanan itu, selosin orang prajurit melakukan penjagaan ketat. Sin Wan tak mampu berbuat apa-apa, hanya duduk di atas lantai penjara itu. Kalau dia menggunakan kekerasan, sebetulnya tidaklah sukar untuk meloloskan diri sebelum terkepung, akan tetapi hal itu akan membuat dia menjadi pelarian dan dimusuhi pasukan pemerintah, bahkan tentu General Yauti akan menjadi semakin curiga dan menganggap dia benar-benar match-match musuh. Untuk melarikan diri dan melapor kepada General Suta, jarak dari situ ke kota raja terlampau jauh. Tidak, dia harus bersabar dan mencari kesempatan melarikan diri tanpa menimbulkan perkelahian. Masih baik baginya bahwa pedangnya, yang dia sembunyikan di balik bajunya tidak dirampas, dan tak lama kemudian, seorang penjaga memasukkan makanan dan minuman melalui lubang di bawah jendela beruji besi. Sin Wan makan dan minum sampai kenyang untuk menjaga kesegaran dan kekuatan tubuhnya karena dia menghadapi keadaan yang gawat, lalu duduk bersilah di sudut kamar. Dia mengambil keputusan untuk keluar dari situ dan melarikan diri tanpa menimbulkan keributan. Tiba-tiba terdengar suara berdebukan di luar kamar tahanan itu. Dia cepat bangkit dan menghampiri jendela beruji untuk melihat keluar. Di bawah sinar penerangan lampu yang tergantung di luar, Sin Wan melihat betapa selosin orang yang tadinya berjaga di luar, kini telah roboh malang melintang. Agaknya mereka telah dirobohkan orang tanpa menimbulkan suara, entah dengan Ker bagaimana. Selagi matanya mencari-cari, dia melihat bayangan berkelebat di luar kamar tahanan itu berdiri seorang yang mengenakan pakaian dan kedok serbah hijau. Hakim Sin Wan berkata lirih. Hem, engkau masih ingat kepadaku gadis berkedok itu berkata lirih seperti orang meneguh atau mengejek. Bagaimana mungkin melupakan engkau, Hakim? Engkau telah menolongku, dua kali malah dengan sekarang sudah, jangan banyak cakap sekarang, mari kita lari kata gadis itu. Dan ia agaknya sudah merampas kunci dari kepala jaga, maka dengan mudah ia membuka pintu kamar tahanan tanpa harus menjebol dan menimbulkan banyak suara berisik. Inilah yang dikehendaki SLN Wan. Melarikan diri tanpa ribut-ribut agar dia tidak berkelahi dengan pasukan pemerintah. Bagaikan dua ekor kucing saja, Sin Wan dan gadis berkedok yang bukan lain adalah Hakim, menyelinap keluar dari tempat tahanan itu, meloncat ke atas membuka atap genteng dan lolos melalui atap tanpa diketahui oleh para penjaga lain yang berada di luar tempat tahanan itu. Malam telah tiba dan cuaca di luar gelap sekali, hanya diterangi cahaya bintang yang lemah. Akan tetapi agaknya Hakim sudah mengenal jalan. Mari kau ikuti aku, kita pergi dari hutan ini, bisiknya. Tapi, Hakim, SSS, haha, bukan waktunya bicara. Nanti saja, bisik lagi gadis itu dan ia pun menyelinap di antara pondok-pondok dan pohon-pohon, lalu keluar dari dalam hutan kecil itu diikuti oleh Sin Wan yang merasa kagum kepada gadis ini. Puteri datuk besar di pantai lautan timur ini memang hebat, pikirnya. Mirip lili, akan tetapi biarpun sama anehnya, sama-sama penuh rahasia, kalau lili wataknya keras dan galak, sebaliknya puteri datuk dari timur ini lebih halus. Ternyata Hakim mengajak Sin Wan ke tepi Wong Ho dan tak lama kemudian mereka duduk di balik semak belukari yang penuh duri, duduk di atas rumpu tebal di tepi sungai, terlindung dan tidak nampak dari daratan. Dari situ hanya nampak sungai yang amat luas itu seperti lautan. Nah, sekarang engkau boleh bicara, sambil menanti datangnya Fajar, kata Hakim yang sudah menanggalkan kedok hijaunya, kedok kain yang kini tergantung di leharnya. Ia duduk bersandar batu besar dan mereka saling pandang dalam cuaca remang-remang, hanya nampak garis bentuk wajah mereka saja. Akan tetapi, aku yang akan bicara dan bertanya lebih dahulu. Kenapa kalau kita bertemu, engkau menjadi tawanan melulu Sin Wan tersenyum? Aku selalu menjadi tawanan yang tak berdaya dan engkau yang menjadi bintang penolongku. Memang aneh, agaknya memang engkau ditakdirkan untuk selalu menjadi penolongku, menjadi Dewi Penyelamatku. Hem, jangan main-main, Sin Wan. Aku melihat perbedaan yang besar antara kedua peristiwa itu. Dahulu engkau dijebak dan ditawan orang berkedok hitam yang amat lihai itu, sedangkan sekarang ini, engkau ditawan seorang jenderal besar tanpa engkau melakukan perlawanan. Apa artinya semua ini? Kenapa engkau berada di sini dan kenapa pula engkau ditawan Sin Wan tidak dapat mengelak dan memang dia merasa tidak perlu berbohong kepada gadis ini? Baru dua kali dia bertemu dan berkenalan dengan Hakim, akan tetapi Puteri Datuk Timur ini agaknya memang dapat dipercaya sepenuhnya. Oleh karena itu, dengan berbisik dia pun menceritakan dengan terus terang betapa dia menerima tugas dari Jenderal Suta untuk menyelidiki pertemuan antara kedua pangeran itu dan juga membantu agar keamanan kedua orang pangeran penting itu terjamin. Dan kau tahu siapa yang ku jumpai sore tadi dia menutup ceritanya? Aku melihat si kedok hitamah. Di sini Hakim berseru heran. Ya, di tempat pertemuan itu, aku membayanginya dan dia lenyap ketika menuju ke hutan itu. Karena aku mengira dia memasuki hutan, aku lalu mengejar ke dalam hutan dan aku bertemu dengan para para jurid anak buah Jenderal Yauti yang menangkapku dan menghadapkan kepada Jenderal itu. Jenderal Yauti marah dan mencurigaiku, maka dia lalu menyuruh anak buahnya menahanku, dan engkau tidak melawan sama sekali. Tentu saja tidak mungkin aku memusuhi para jurid keamanan kerajaan. Sudah ku beritahukan kepadanya bahwa aku diutus Jenderal Suta, akan tetapi dia tidak percaya dan memang dia membenciku. Kenapa pernah dahulu dia ditawan oleh suku yang memusuhinya, yaitu suku Obikhur, maka dia membenci suku bangsa itu, dan karena aku adalah orang, maka dia agaknya juga membenciku. Hem, kiranya engkau berbangsa Ui Or, tanya Hakim. Sin Wan merasa perutnya panas, karena dia teringat akan sikap Kui Siang dan Pek Sim Lokai Buliki yang menjauhinya karena dia seorang peranakan Ui Or dan Putra Tiri Sejit Kong. Aku memang seorang peranakan Ui Or, bukan peribumi asli. Lalu kenapa mendengar ucapan yang nadanya ketus itu, Hakim terbelalak, akan tetapi Sin Wan tidak dapat melihat metu yang terbelalak itu. Dia menunduk dan bersungut, siap mendengar yang paling buruk, mendengar bahwa gadis ini pun akan berubah sikapnya mendengar dia seorang peranakan Ui Or. Akan tetapi Hakim tertawa, merduakan tetapi lembut dan ditahan karena gadis ini pun menjaga diri agar suaranya tidak terlalu nyaring sehingga akan terdengar orang lain. Hei Hei, kenapa engkau marah-marah, Sin Wan? Engkau tidak senang menjadi seorang peranakan Ui Or. Memang tidak enak, bukan tidak senang. Semua orang mencibirkan bibir dan menaikan hidung mendengar aku seorang peranakan Ui Or, bukan penduduk asli Bang Sahon. Nah, kalau engkau tidak senang kepada aku, katakan saja, aku sudah terbiasa mendengar itu, mendengar suara merejuk itu, Hakim semakin geli. Hei Hei, engkau lucu. Siapa yang tidak suka mendengar engkau peranakan asing? Aku sendiri pun peranakan Jepang. Apa sih jeleknya peranakan? Apa sih salahnya? Kita dahulu tidak minta kepada Tuhan untuk dilahirkan sebagai peranakan, sebagai keturunan bangsa ini atau itu bagus? Kalau engkau juga peranakan dan tidak membenciku, berarti aku mempunyai orang senasib. Tentu saja tidak semua orang membenci golongan seperti kita ini, akan tetapi ada saja yang beranggapan bahwa orang-orang seperti kita ini tidak asli, dan yang tidak asli itu apalagi kalau bukan palsuaih, airh, jangan merendahkan diri seperti itu, Sinwan. Kukira hanya perasaanmu sendiri saja demikian, dan kalaupun benar ada yang mempunyai anggapan seperti yang kau katakan itu, maka anggapan itu berada dalam pikiran orang-orang yang belum mengerti, Sudahlah, tidak perlu kita bicara tentang hal-hal yang tidak mengenakan hati kita itu. Apapun anggapan orang terhadap diriku, akan kubuktikan bahwa aku adalah orang yang berguna bagi negara dan bangsa Han karena aku dibesarkan sebagai orang Han, bahkan merasa asing dengan bangsa Wihur yang menurunkan diriku. Nah, sekarang engkau mendapat giliran menceritakan mengapa engkau juga berkeliaran di tempat ini, Akim. Dan, hai, baru aku ingat. Mengapa kalau aku bertemu si kedok hitam, selalu muncul engkau si kedok hijau apa? Ihaha, sialan. Kau kira aku ini ekor si kedok hitam? Maaf, Akim, aku hanya berkelakar. Nah, ceritakan bagaimana engkau dapat mengetahui aku berada dalam tahanan dan dapat membebaskan aku, jangan mengejek. Kalau engkau menghendaki, tentu engkau dapat membebaskan diri dari sana. Sebetulnya, aku tidak mempunyai urusan denganmu, juga tidak mempunyai urusan dengan pangeran mahkota atau raja muda Yulo, atau dengan si kedok hitam sekalipun. Aku tidak peduli semua itu. Aku kebetulan saja berada di sini, bahkan kebetulan saja ketika berada di kota raja. Aku membayangi dan mencari ayahku, hem, dan engkau menemukan jejak ayahmu menuju ke sini. Sinwan bertanya dan merasa tertarik sekali. Akim menghela nafas panjang. Karena engkau sudah bicara jujur kepadaku, aku pun akan bersikap jujur. Sebetulnya, aku membayangi ayahku karena khawatir kalau dia sampai terpikat oleh orang-orang Mongol. Ketahuilah, utusan orang-orang Mongol mendatangi ayah dan menawarkan kerjasama dengan janji-janji muluk sehingga ayah tertarik. Dia pergi memenuhi undangan mereka bersama Suhengku, Manioko, Manioko. Hem, pernah aku bertemu dengan dia, bahkan bertanding melawan dia ketika terjadi perebutan kedudukan pemimpin besar para kaipang. Dia lihayakan tetapi, hem, curang dan kejam, aku tidak marah. Memang dia curang dan kejam, dan aku pun tidak suka kepada Suhengku itu. Nah, ayah bersama Manioko pergi memenuhi undangan orang-orang Mongol, maka aku atas desakan ibuku yang menentang sikap ayah itu menyusul untuk membujuk ayah dan bahkan menghalangi dia menjadi kaki tangan orang Mongol. Jejaknya menuju ke Kota Raja, bahkan menuju ke Chinan, maka aku pun mengejar ke sini. Ketika mendengar akan pertemuan antara kedua orang pangeran, aku merasa khawatir sekali. Siapa tahu orang-orang Mongol akan mencelakai kedua orang bangsawan itu, dan ibu sama sekali tidak ingin melihat ayah membantu pemberontakan, apalagi pemberontakan itu dilakukan oleh bangsa Mongol yang hendak mendirikan kembali pemerintah penjajah. Aku lalu melakukan penyelidikan dan kebetulan melihat engkau dimasukkan tempat tahanan itu, maka aku lalu membebaskanmu, akan tetapi bagaimana engkau dapat merobohkan belasan orang penjaga itu tanpa menimbulkan suara ribut sama sekali gadis itu tersenyum dan menepuk-nepuk saku di balik bajunya. Aku melihat mereka sedang minum arak. Aku berhasil menaburkan sedikit bubuk pembius dan begitu mereka minum lagi arak mereka, seorang demi seorang roboh tanpa mengeluarkan suara, sinuan tersenyum kagum dan merasa lega bahwa gadis itu tidak ganas, tidak melakukan pembunuhan semena-mena. Engkau hebat, Hakim, cerdik bukan main. Ada satu hal yang ingin ku tanyakan kepadamu. Ketika kita berdua menyaksikan pertandingan antara Panglima Bok Cun Ki dengan ibu dan anak itu, kenapa engkau tahu-tahu menghilang, pergi meninggalkan aku tanpa pamit yang ditanya menundukan mukanya dan sampai beberapa lama ia tidak menjawab. Kenapa, Hakim, sinuan mengulang, penasaran. Di desak pertanyaan ulang itu, Hakim mengangkat muka memandang, lalu menjawab dengan pertanyaan lain. Sinuan, apakah gadis yang hampir membunuh ayah kandungnya itu, yang menggunakan pedang sinar putih itu, apakah ia itu kekasihmu, tunangan atau calon isterimu? Tentu saja sinuan tertegun heran, sama sekali tidak mengira akan mendapat pertanyaan seperti itu. Dia menggeleng kepala dan menjawab singkat. Bukan apakah engkau mencinta gadis itu sinuan semakin heran dan kembali menggeleng kepala. Tidak, kenapa engkau bertanya demikian dan apa hubungannya dengan pertanyaanku kepadamu tadi dekat sekali hubungannya? Aku ketika itu melarikan diri tanpa pamit karena aku cemburu sinuan terbelalak dan mulutnya ternganga saking kaget dan herannya. Kau, cemburu? Kenapa cemburu? Tanda tanya gadis itu bersikap demikian mesra kepadamu. Jelas sekali nampak bahwa ia mencintamu, sinuan. Aku, aku mengira bahwa engkau pun cinta padanya. Sinuan menjadi semakin heran. Sepasang matanya sampai menjadi bulat karena terbelalak. Apa artinya ini? Aku menjadi bingung. Aku memang tidak mencinta lili, akan tetapi andai kata aku mencinta juga, apa hubungannya denganmu? Dan kenapa pula engkau cemburu gadis itu mengeluarkan suara dengus ajakan? Huh, engkau ini laki-laki tolol. Aku tentu saja cemburu melihat sikap gadis itu begitu mesra kepadamu karena aku cinta padamu. Sinuan ini merupakan pukulan yang membuat sinuan seperti berubah menjadi patung. Dia duduk tegak, matanya terbelalak memandang gadis itu, sedikit pun tidak bergerak dan ketika hendak bicara, tidak ada kata-kata keluar dari mulutnya. Bukan main. Dahulu, ketika lili dengan kera yang jujur dan terbuka menyatakan cinta kepadanya, dia mengira bahwa di dunia ini hanya ada seorang saja gadis seperti lili. Akan tetapi sekarang, ada gadis lain yang mengaku cinta padanya dengan kera yang sama, begitu terus terang, terbuka dan tanpa pura-pura lagi. Sinuan, kenapa kau diam saja? Aku cinta padamu, dan bagaimana pendapatmu tentang ini aku? Aku, tapi, Sinuan, apakah engkau tidak suka kepadaku? Katakan terus terang, apakah engkau tidak suka padaku? Tentu saja, Akin. Aku kagum kepadamu, aku suka padamu. Tapi, Sinuan, itu pun sudah cukup. Akin berseru gembira dan gadis itu sudah mendekat lalu merangkul leher Sinuan dan merebahkan mukanya di dada pemuda itu. Asal engkau tidak memenciku, asal engkau suka kepadaku, maka cintaku tidak sia-sia dan, Akin, bagaimana sih engkau ini? Bagaimana begitu mudahnya engkau mengaku cinta, padahal baru dua kali kita saling jumpa Sinuan, dalam perjumpaan kita yang pertama, sejak aku meniupkan napas ke dalam dadamu melalui mulutmu, sejak saat itulah aku telah jatuh cinta padamu. Karena itu, melihat Lily bersikap demikian mesra kepadamu, tentu saja aku merasa cemburu dan sakit hati, lalu aku pergi meninggalkanmu. Biarpun aku mencintamu, aku belum begitu rendah untuk merebut pacar orang. Maka aku tadi bertanya apakah engkau mencintanya, karena kalau engkau mencinta gadis lain, tentu aku tidak akan sudi mengganggumu. Engkau ternyata tidak mencinta Lily, ah, betapa lega dan gembira rasa hatiku sekarang gadis itu merangkul semakin ketat dan seolah hendak membenamkan mukanya ke dada Sinuan. Pemuda itu tentu saja menjadi bingung dan salah tingkah. Ingin dia menolak, akan tetapi hatinya merasa tidak tega. Dia maklum bahwa dia akan menghancurkan hati gadis ini kalau menolak begitu saja secara langsung. Tidak, dia harus bicara perlahan menyadarkan Akim bahwa cintanya itu tidak dapat dilanjutkan karena dia tidak dapat membalasnya. Akan tetapi karena merasa tidak tega, dia pun membiarkan saja sejenak gadis itu melepaskan dan mencurahkan perasaannya melalui dekapan ketat itu. Kemudian, dengan lembut, dia melepaskan kedua lengan Akim yang merangkul lehernya dan berbisik lirih, Akim, tenanglah dan mari kita bicara dengan baik-baik. Jangan terlalu menuruti perasaan hatimu, Akim, akan tetapi, betapa heran rasa hatinya ketika merasa betapa tubuh gadis itu lemas lunglai dan terkulai ketika dia melepaskan rangkulan kedua lengannya. Dengan hati-hati dia merangkul dan ternyata gadis itu telah teridur. Entah apa yang terjadi dia tidak tahu. Mungkin gadis itu terlalu lelah dan karena pelepasan perasaannya, gadis itu pun terkulai dan tertidur, mungkin dengan mimpi yang indah. Sin Wan tersenyum geli, lalu perlahan-lahan dia merebahkan gadis itu di atas rumput, kemudian dia melepaskan jubahnya dan menyelimuti tubuh yang rebah terlentang dan tidur pulas itu. Bulan sepotong muncul dan kini cuaca tidaklah segelap tadi. Seberkas cahaya lembut bulan sepotong membantu cahaya bintang menimpa wajah Akim. Sin Wan yang duduk di dekatnya, dapat melihat wajah itu dengan cukup jelas. Wajah yang cantik memang. Kecantikan yang berlainan dengan kecantikan wajah lili, atau wajah bokci HWA. Akan tetapi tidak kalah manis dan menariknya. Wajah yang bentuknya bundar dengan kulit muka yang putih mulus sehingga nampak alis dan rambutnya yang hitam. Bibir yang mungil itu tersenyum, agak terbuka sehingga nampak kilatan gigi putih. Oh yang ke memang seorang gadis yang cantik menarik. Dan lebih dari itu, seperti juga lili dan Cihawa, gadis ini mencintanya. Sin Wan menghela nafas panjang karena perlahan-lahan, wajah Akim seperti berubah dan nampaklah wajah yang selalu terbayang baik dalam tidur maupun sadar, yaitu wajah Lim Kui Siang. Sumoy tanda seru Sin Wan menghela nafas panjang. Cintanya hanya pada Kui Siang seorang. Andai kata di sana tidak ada Kui Siang yang telah menguasai seluruh ruang dalam dadanya, betapa akan mudahnya untuk membalas cinta gadis-gadis seperti lili, Cihawa atau Akim ini. Sin Wan membiarkan bayangan Kui Siang memenuhi kepala dan dadanya, lalu dia pun duduk bersama di untuk menenangkan hati dan memulihkan tenaga karena dia tahu bahwa mereka berdua masih belum bebas benar dari ancaman pengejaran pasukan keamanan. Apalagi dia masih harus menyelidiki tentang si kedok hitam yang dilihatnya berkeliaran di sekitar Chin An. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Akim sudah terbangun. Begitu ia membuka mulut, ia memanggil Sin Wan, walaupun matanya masih terpejam. Agaknya gadis itu semalam suntuk bermimpi tentang Sin Wan. Selamat pagi, Akim, kata Sin Wan dan gadis itu membuka kedua matanya, memandang kepada pemuda itu dan tersenyum manis. Air, Sin Wan, lamakah aku tertidur? Wah, sudah pagi gadis itu biarpun baru bangun tidur, nampak segar seperti setangkai bunga pagi yang bermandikan embun. Di sana ada sumber air yang jernih, aku ke sana dulu gadis itu menyelingap keluar dari balik semak belukar, tidak lupa membawa pedangnya dan topeng hijau masih tergantung di leharnya. Ia menoleh dan tersenyum manis. Sin Wan, kau tunggu di sini sebentar, ya? Nanti setelah aku selesai, baru engkau ke sana membersihkan dan menyegarkan badan, kenapa kita tidak pergi bersama saja? Akim kata Sin Wan yang merasa khawatir kalau-kalau terjadi sesuatu dengan gadis itu. Kini wajah itu berubah kemerahan dan sepasang netu yang indah itu mengerling tajam, senyumnya dikulum. Ihaha! Tidak malukah engkau berkata demikian? Bagaimana mungkin kita mandi berbareng? Kita belum menikah setelah berkata demikian, sambil tertawa terkekeh gadis itu pun menyelingap pergi, tidak memberi kesempatan kepada Sin Wan untuk menjawab. Tidak nyaman rasa hati Sin Wan menanti seorang diri di balik semak belukar itu. Akhirnya, setelah menanti agak lama dan menurut perkiraannya tentu Akim sudah selesai mandi, dia pun keluar dari balik semak belukar dengan hati-hati. Dia tadi melihat Akim pergi ke arah kanan, maka dia pun pergi ke sana. Belum jauh dia berjalan, tiba-tiba dia mendengar suara senjata tajam beradu di sebelah depan. Sin Wan segera meloncat dan berlari cepat ke arah suara itu dan ketika dia tiba di balik rumpun tebal, dia melihat Akim yang kini sudah mengenakan topeng hijau yang sedang bertanding pedang melawan seorang laki-laki tinggi besar berperut gendut yang mengenakan kedok pula. Si kedok hitam. Sin Wan terkejut, akan tetapi juga girang karena kini dapat menemukan tokoh yang selalu menghilang dengan rahasia itu, tokoh yang memang dia cari-cari. Dia maklum akan kelihayan si kedok hitam itu dan kini Akim juga sudah mulai terdesak walaupun puteri Datuk Timur itu pun bukan seorang lawan yang lemah. Pedang yang berada di tangan gadis itu berubah menjadi gulungan sinar yang berkilauan lembut dan mengandung hawa dingin. Akan tetapi, si kedok hitam yang memegang sebatang pedang pendek, hanya menggunakan pedangnya untuk menangkis sambaran sinar dari gulungan pedang Akim, sedangkan tangan kirinya melakukan totokan-totokan yang membuat Akim terdesak karena totokan itu amat berbahaya. Jari tangan kiri si kedok hitam yang menotok itu mengeluarkan bunyi bercuitan, seolah jari terunjuk yang menotok itu menjadi sebatang senjata runcing yang amat dasyat. Maklum bahwa Akim terancam bahaya, sinwan mengeluarkan bentakan nyaring dan dia pun sudah melompat ke depan sambil menggerakkan pedangnya, pedang yang tumpul dan buruk, akan tetapi begitu pedang itu bertemu dengan pedang pendek di tangan si kedok hitam, orang tinggi besar gendut itu terpental ke belakang. Dia mengeluarkan suara gerengan marah, apalagi ketika mengenal sinwan sebagai pemuda yang beberapa kali telah menggagalkan pekerjaannya bahkan merupakan halangan besar. Bagus, kau datang mengantar nyawa bentak si kedok hitam dan agaknya mulutnya menggigit sesuatu sehingga suaranya menjadi aneh, bukan seperti suara manusia biasa. Setelah mengeluarkan gerengan, si kedok hitam sudah menyerang dengan pedang pendeknya, tubuhnya berpusing amat cepatnya sehingga mengejutkan sinwan. Wut, wut, wut. Chinggit berulang kali pedang pendek itu menyambar, mencuat dari gulungan sinar-gulungan sinar pedang, namun sinwan dapat mengelap atau menangkis, lalu membalas dengan gerakan pedangnya yang amat tangguh. Kering, kering, teranggak bunga api berpijar-pijar dan si kedok hitam mengeluarkan gerengan marah ketika melihat betapa mata pedang pendeknya patah ketika beberapa kali bertemu pedang tumpul di tangan sinwan. Kini putaran tubuhnya semakin hebat sehingga sukar dilihat bentuk tubuhnya, seperti benda berpusing dan menerjang ke arah sinwan. Menghadapi serangan yang amat dasyat dan aneh ini, sinwan segera memainkan sem-siam-sin-ciang, ilmu andalannya yang merupakan gabungan dari semua ilmu ketiga orang gurunya. Karena ilmu ini mengandung daya tahan yang kokoh kuat, maka dia mampu menahan terjangan lawan sehingga terjadilah saling serang yang amat hebat. Kilatan kedua pedang mereka menyambar-nyambar ganas dan lengah sedikit saja cukup untuk kehilangan nyawa. Cuingre tanda seru sinar pedang si kedok hitam mencuat dan meluncur ke arah leher sinwan. Pemuda ini meloncat ke samping untuk mengelak. Tubuh si kedok hitam sudah berputar beberapa kali dan pedangnya keni menyambar dengan bacokan ke arah pundak kanan sinwan. Kembali sinwan mengelak ke samping, akan tetapi dengan membentuk sinar bergulung, pedang pendek yang kehilangan sasaran itu melayang dengan gerakan melengkung dan kini membacok dari atas ke arah kepala sinwan. Pemuda ini merasa kewalahan juga menghadapi serangan bertubi yang membuat dia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk membalas. Kini melihat pedang lawan membacok dari atas, meluncur ke bawah agaknya hendak membelah kepalanya menjadi dua, dia pun cepat menggerakkan pedang tumpul dan mengerahkan sin keng. Trak dua batang pedang bertemu di udara dan pedang tumpul itu seperti memiliki tenaga magnet yang amat kuat, menempel pedang pendek sehingga pedang itu tidak dapat terlepas. Si kedok hitam marah dan penasaran, mengerahkan tenaga untuk melepaskan pedangnya dan pada saat itu, nampak sinar lembut berkelebat menyambar dan ternyata Oh Yang Kim sudah membantu sinwan dan menusuk ke arah perut yang gendut itu. Pada saat itu, si kedok hitam sedang mengadu tenaga dengan sinwan sehingga seluruh tubuhnya digetarkan oleh tenaga dasyat. Kalau orang biasa yang menusuknya, maka terkena getaran tenaga itu, si penusuk tentu akan celaka sendiri. Akan tetapi, yang melakukan tusukan adalah Oh Yang Kim, Putri Tung Hai Leong, Naga Lautan Timur, Oh Yang Chin, maka tentu saja ia bukan lawan biasa, melainkan seorang gadis yang amat liha dan telah memiliki tenaga sin keng yang hebat pula. Tusukannya itu amat cepat, tidak mungkin dapat dihilangkan lagi oleh si kedok hitam yang seolah-olah sedang melekat kepada sinwan melalui pedang mereka. Kerut sebagian dari ujung pedang di tangan Ah Kim menusuk dan terbenam ke dalam perut gendut si kedok hitam. Melihat ini, sinwan melepaskan lekatan pedangnya dan melompat ke belakang karena dia melihat betapa si kedok hitam tidak nampak terkejut, bahkan tersenyum mengejek. Ah Kim juga terkejut dan cepat menarik kembali pedangnya. Si kedok hitam sama sekali tidak mengeluh, juga dari perut gendut yang tertutup baju itu tidak kelihatan darah, agaknya dia tidak merasa sakit sama sekali, bahkan kini tubuhnya berpusing lagi menyerang ke arah Ah Kim, pedangnya bergulung-gulung dengan dasyatnya, membuat Ah Kim yang masih terkejut dan gentar melihat lawan itu sama sekali tidak terluka Apalagi roboh terkena tusukan pedangnya, kini menjadi terdesak hebat dan terpaksa ia memutar Goat Im Kiam, pedang tenaga bulan, untuk menjadi perisai melindungi dirinya. Namun ia terdesak dan mundur. Sinwan hendak maju membantu Ah Kim, akan tetapi pada saat itu muncul lima orang, kesemuanya berkedok beraneka warna, menggunakan senjata mereka mengeroyok Sinwan. Rata-rata lima orang itu memiliki kepandayan yang tinggi sehingga Sinwan harus mencurahkan perhatiannya terhadap pengeroyokan mereka dan tidak dapat membantu Ah Kim yang terus didesak oleh si kedok hitam.